Intro 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 Sebelum Keraton Agung Sejagat, empat kelompok ini juga sempat bikin heboh. Keraton Agung Sejagat di Desa Pogung, Juru Tengah, Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah bikin heboh masyarakat. Keraton Agung Sejagat ini dipimpin oleh Toto Santoso Hadiningrat. Oleh pengikutnya Toto dipanggil Sinuun. Sementara istri Toto yang bernama Diyah Gitarja dipanggil Kanjeng Ratu. Berdasarkan informasi pengikut dari Keraton Agung Sejagat mencapai sekitar 450 orang. Toto mengklaim bahwa dirinya merupakan rangkai mataram Agung yang menjadi juru damai dunia. Kita umumkan pada dunia bahwa Keraton Agung Sejagat sebagai induk daripada seluruh Kingdom State Tribune Colony yang ada di seluruh dunia ini. Menyatakan sebagai juru damai terhadap konflik yang terjadi di seluruh dunia. Kata Toto dalam video yang beredar di media sosial. Mengenai keberadaan Keraton Agung Sejagat pihak kepolisian masih mendalami motif dibalik berdirinya Keraton Agung Sejagat. Kami ingin mengetahui motif apa dibalik deklarasi Keraton tersebut. Kata Kapoldaja Tengah Irjen Pol Riko Amelza Dhanil dikutip dari Kompas.com selasa 14 Januari 2020. Sebelum Keraton Agung Sejagat ada juga kerajaan-kerajaan dan organisasi yang kemunculannya menarik perhatian masyarakat. Berikut beberapa diantaranya. Yang pertama Kerajaan Tuhan. Sebelum Toto dengan Keraton Agung Sejagat pada media 2005 ada Lia Aminuddin yang juga sempat bikin kempar. Sam Suryati alias Lia Aminuddin alias Lia Eden 59 tahun menyatakan diri sebagai pemimpin kerajaan Tuhan. Dikutip dari Arsip Harian Kompas 30 Desember 2005. Lia ditahan karena diduga melanggar pasal 156A dan 157 mengenai penodaan terhadap agama. Mengasut dan mengajak masyarakat mengikuti ajarannya. Yang kedua Satria Piningit Woteng Buwono. Perkumpulan ini muncul sekitar awal 2009. Dipimpin Agus Imam Solihin, Agus mengaku titisan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Belakangan Agus mengaku Imam Mahdi, bahkan Tuhan. Pengikut Agus berjumlah 40 orang, laki-laki dan perempuan, bahkan 12 anak-anak. Agus Imam Solihin kemudian ditangkap polisi karena melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Yang ketiga Kerajaan Ubur-Ubur. Kerajaan yang mencuat Agustus 2018 ini berada di kampung Sayabalu, Serang, Banten. Lokasinya berada di rumah milik pasangan AS dan AC. Mengutip pemberitaan kompas.com 16 Agustus 2020. Ada 12 anggota kerajaan yang diamankan polisi. Pengamanan itu dilakukan karena warga setempat yang merasa resah menyaksikan kegiatan zikir malam yang berbeda dari ajaran Islam pada umumnya. Yang keempat Gerakan Fajar Nusantara. Awal 2016 beberapa orang di daerah berbeda tiba-tiba hilang misterius. Setelah dilakukan penyidikan, mengerucut pada organisasi Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Dari pemberitaan kompas.com 13 Januari 2020, tim pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat di Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa awalnya Gavatar bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Gerakan itu adalah sebuah aliran kepercayaan di Indonesia yang menggabungkan ajaran Al-Quran, Al-Kitab Injil dan Yahudi, serta Wahyu yang diklaim turun kepada pemimpinnya. Itulah empat kelompok atau organisasi yang mengibuhkan Indonesia belum lama ini. Lalu pertanyaannya, mengapa banyak yang percaya dan menjadi pengikutnya? Untuk update video selanjutnya jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.